Intro Sebagai mana diketahui kita adalah penghasil kopi terbesar, salah satu terbesar di dunia, yaitu kita mencapai nomor 3 ya. Kami mengharapkan dengan adanya perdagangan berjangka Jakarta dengan kontrak kopi yang ada di bursa berjangka Jakarta, bisa menjadikan features price menjadi price reference melalui bursa berjangka Jakarta. Harga kopi dunia harus berkiblat kepada pembentukan harga di Indonesia yang terjadi di BBJ. Itu target dari BBJ tuh Pak? Ya, itu salah satu target Bapak. Kan kalau emas kan masih di Amerika, dan kayak karet di Tokyo Comodity. Berarti kopi kira-kira prospeknya gimana Pak? Apakah kita bisa mencapai akan tarian itu? Ya, sebagaimana Bapak ketahui, kopi kita ini di Indonesia ini sudah terkenal di seluruh penjuru dunia. Kita ada kopi Arabica yang sangat terkenal itu dari Sidikalang, dari Takengon, Bener Meriah, dari Aceh sampai ke Medan, serta Kalosi dari Toraja. Itu untuk Arabikanya. Itu secara di dunia itu sudah diakui. Itu adalah mengenai kopi Arabica, kopi dari Indonesia itu merupakan mempunyai suatu karakter, cita rasa yang tidak bisa didapatkan dari negara lain. Begitu juga dengan Robusta. Robusta Indonesia begitu unik, tastenya, smellnya, dan produksinya cukup baik. Sehingga kami meyakini bahwa kopi harus menjadi primadona di BBJ, dan kami berkeinginan untuk menjadikan ikon kopi di GFX ini. Terima kasih telah menonton!